Intro Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan launching Jakarta Barat CCTV No Blind Spot pada Senin 21 Desember 2020 yang dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran Kapolda juga memberikan penghargaan kepada anggota kepolisian yang berprestasi Acara ini merupakan program unggulan dari Kapolres Metro Jakarta Barat CCTV No Blind Spot juga diperdayakan untuk membantu anggota di lapangan pada saat operasi lilin terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021 Di seluruh wilayah Jakarta Barat terdapat 19.942 CCTV yang telah terdata dan siap membantu aparat kepolisian Ada seluruh Jakarta Barat, itu ada 19.942 yang telah terdata dan siap digunakan untuk membantu aparat kepolisian Dari 19.942 itu ada 120 titik yang sudah terkoneksi dengan server kita yang bisa membantu kita Untuk CCTV-nya sendiri dari mana aja Pak? Itu murni punya masyarakat, pemerintah daerah dengan instasi terkait perusahaan Jadi itu murni dari masyarakat semuanya Mantap protokol kesehatan juga ngasinan CCTV? Iya, iya Dikunakan? Dengan protokol kesehatan Karena yang punya masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan itu mereka menyorotinya ke sarana-sarana atau fasilitas umum Berarti bakal mantap perumunan terus kan? Iya Bang, cara perjalanan bagaimana? Ketika misalkan ada takut perjalanan, apakah ada simbol atau tombol yang berbunyi di kore sendiri? Iya, saat ini semuanya terpusat di operator barat kosong-kosong Kita dengan menggunakan radio Jadi patrolinya dengan HP, dengan patroli visual video Dari Jakarta, Aprianti dan Kronika melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!